Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik sahabat Gain Aci kembali lagi ketemu dengan Kak Sandra di channel youtube Aicidas Indonesia nah di video kali ini Kak Sandra berkesempatan untuk membahas salah satu tense dalam bahasa Inggris yaitu Simple Future Tense oke kalau Kak Sandra bilang memang tense ini atau grammar yang satu ini yang paling gampang diantara yang lain kenapa Kak Sandra bilang gampang nanti saya begin aja lihat aja sendiri kalian harus simak betul-betul nih videonya supaya gak ada yang ketinggalan gak ada yang kebingungan juga nanti di akhir video oke Kak Sandra langsung aja bahas yang pertama apa sih Simple Future Tense itu nah Simple Future Tense ini digunakan untuk menyatakan hal yang akan kita lakukan di masa mendatang jadi belum kita lakuin nih masih kita rencanakannya masih gak akan terjadi oke belum terjadi sama sekali makanya dibilang future oke terjadi di masa depan Future Tense Simple Future Tense nah Kak Sandra akan breakdown menjadi tiga yang pertama kita akan belajar positive sentence-nya baru yang negative sentence kemudian yang terakhir adalah integrative sentence oke so yang pertama kita bahas yang positive sentence dulu sebenarnya untuk Simple Future Tense itu gampang sekali kenapa Kak Sandra bilang karena verb yang akan kita pakai itu adalah verb satu oke verb satu verb yang sangat-sangat original tidak ditambah S atau ES atau bahkan I oke misalnya it yaudah it aja gak boleh pakai eating atau it misalnya dia kata-katanya speak gitu ya speak juga cukup speak gak boleh pakai speaks atau speaking so verb satunya tanpa tambahan apapun diingat itu ya verb-nya tanpa tambahan apapun nah untuk pattern atau pola kalimat yang positif yaitu yang pertama ada subject pasti ya subject itu pasti di depan ada subject kemudian kita pakai will oke ini yang menandakan dia adalah future tense yaitu ada kata will-nya so subject will baru verb-nya lalu bisa waktu keterangan waktu atau adverb of time keterangan waktu gitu nah contohnya gimana kak oke subject kalau adik-adik sahabat keneci masih ingat itu ada 7 bisa pakai I you they we he she it oke I you they we he she it ada 7 kalian bebas mau pakai apa aja misalnya yang paling gampang dulu Kak Sandra mau pakai I dulu oke subjectnya Kak Sandra simpan I terus pakai will apapun subjectnya tetap pakai will jadi will ini sebuah keharusan it's a must gak boleh gak pakai will karena kita lagi ngomongin simple future tense oke so I will setelah I will baru masukkan verb-nya seperti yang Kak Sandra jelaskan tadi verb-nya tidak boleh ditambah apapun harus yang original oke sekarang misalnya Kak Sandra kepingin nonton gitu ya nonton TV deh nanti Asandra belum nonton nih sekarang Asandra masih mau nonton TV-nya nanti so I will watch TV I will watch TV later keterangan waktunya adalah later atau adverb of time-nya adalah later oke oke misalnya sahabat Gin Aci mau pakai yang she kalau yang she gimana Kak misalnya misalnya dia mau minum gitu ya dia perempuan mau minum susu nanti malam gitu ya dia akan minum susu nanti malam ini kan misalnya masih sore gitu ya nanti malam ini dia mau minum susu nah kita bisa pakai kalimatnya she will tetap pakai will oke wajib she will drink drink-nya juga tetap tidak pakai S beda ya jadi she will drink tidak seperti di simple present itu kalau simple present kan she drinks nah kalau disini ada will kita tidak perlu pakai S drink-nya oke she will drink milk tonight she will drink milk tonight keterangan waktunya adalah tonight oke Kak kalau misalnya kita mau pakai nama orang atau pakai anggota keluarga misalnya my father gitu ya my father my father ayahku akan kerja ayahku akan pergi kerja besok ayahku akan pergi kerja besok kita juga sama pertama pakai subjek-subjeknya apa ayahku so my father masukkan my father langsung my father kemudian setelah subjek pasti sudah pakai will my father will kemudian pergi bekerja go to work my father will go to work besok tomorrow oke so simple banget patternnya juga sama subjek will verb kemudian adverb of time keterangan waktu nah itu tadi contohnya untuk yang positive sentence gimana dengan yang negative sentence yang negative sentence juga gampang banget cukup tambahkan not setelah will contohnya aku tidak akan main nanti malam aku tidak akan main nanti malam so I will not jadi subjek will not subjek will not I will not baru verbnya masukkan I will not play I will not play tonight malam ini okay I will not play tonight jadi will not ini kuncinya ya untuk yang negative sentence mereka satu kesatuan jangan dipisah I will not play gimana kalau misalnya aku jangan aku deh yang lain mereka tidak sekolah besok jadi misalnya besok ini hari libur mereka tidak sekolah besok jadi kita masukkan subjeknya mereka adalah they tidak akan will not okay pasangannya ya they will not go to school pergi ke sekolah itu verbnya they will not go to school tomorrow so gampang banget tinggal tambahkan not di sela-sela willnya will sama verb so will not atau kalau mau simpelnya bisa disingkat sebenarnya sahabat Genaji tapi singkatan ini hanya berfungsi untuk informal situation misalnya misalnya lagi chattingan sama temen itu gak apa-apa disingkat tapi kalau di dalam buku ujian misalnya lagi ujian itu tidak boleh disingkat will not jadi will not bisa disingkat menjadi want oke W-O-N-T want jadi pakai itu pakai want ini tidak disarankan sama Kak Sandra untuk situasi yang formal ya selanjutnya yaitu ada introgative sentence atau kalimat tanya oke jadi kita sudah belajar yang positif negatif sekarang yang kalimat tanya gimana Kak kalau introgative sentence introgative sentence juga gampang banget cukup pindahkan willnya di depan oke jadi posisi will sama subject itu diputer dibalik misal akankah kamu main ke rumahku besok gitu ya akankah kamu main ke rumahku besok gitu so willnya di depan will you oke subjeknya kan kamu apakah kamu akan main ke rumahku gitu ya will you visit my house tomorrow will you visit my house tomorrow jadi cukup memutarkan subjek sama willnya oke gampang banget dan untuk verbnya juga sama verbnya kita tidak tambahkan apapun jadi di simple future tense kita tidak menambahkan apapun di di verb oke nah untuk jawabannya misalnya kalau yes itu tinggal dijawab aja yes i will kalau no ya no i will not atau yang tadi kak Sandra ajarkan yang disingkat no i won't oke no i won't jadi itu untuk simple future sense tapi sahabat genaci kak Sandra punya kata lain selain will ya itu pakai be going to bedanya kalau will itu biasanya dipakai untuk rencana yang kita belum merencanakan tapi kalau pakai be going to itu kita sudah rencanakan sebelumnya misalnya nanti aku mau ke bioskop nih gitu nah itu pakainya i am going to cinema i am going to cinema aku akan pergi ke bioskop jadi sudah ada rencana gitu ya atau i am going to visit my grandmother on sunday for example nah itu sudah ada dalam perencanaan gitu bedanya itu nah untuk yang going be going to itu kita harus pakai to be i am going to you are going to oke jadi ada to be setelah subject to be mengikuti subject kalau misalnya i ya pasangannya sama am kalau they we dan you kita pakainya are pasangannya kalau he she it kita pakai is gitu ya he is going to call me tonight nanti malam dia bakal telepon aku gitu ya he is going to call me tonight jadi untuk yang going to itu dipakai untuk sesuatu yang sudah kita rencanakan sudah ada perencanaan sebelumnya nah selain itu tadi yang terpenting adalah time expression atau adverb of time ini ada banyak banget keterangan waktu yang bisa kita pakai untuk simple future tense ada tadi bisa pakai tomorrow ada tonight ada later ada soon bisa next week yang jelas adverb of time ini adalah hari-hari yang belum kita lalui jadi masih besok-besok ke depannya gitu ya jadi ada tomorrow ada the day after tomorrow ada juga next week next week yaitu minggu depan atau next month bulan depan atau bisa bahkan next year tahun depan terus juga bisa pakai later nanti atau pakai soon sama jadi later sama soon itu sama-sama artinya nanti atau bisa pakai tonight yang tadi ya malam ini tonight nah sekarang Kak Sandra pengen tahu nih kira-kira sahabat gen Aci bisa nggak ya buat kalimat simple future tense Kak Sandra pengen tahu buat kalimat sesimpel mungkin yang akan kalian lakukan misalnya minggu depan deh Kak Sandra pengen tahu yang kalian mau lakukan minggu depan itu apa sih gitu ya misalnya I will go swimming with my father misalnya nah kalau sahabat gen Aci next week mau ngapain nih what will you do oke what will you do next week tulis di kolom komentar jawabannya Kak Sandra akan bacain satu-satu nanti oke terima kasih udah nonton video kali ini jangan lupa share dan like video ini supaya teman-teman juga nanti nggak ketinggalan materi yang Kak Sandra jelaskan karena ini penting banget ya jangan sampai dilupain kita ketemu lagi di next video thank you so much for watching Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax